Penemuan jasad wanita dalam tas di Kabupaten Karo, Sumatera Utara terungkap. Wanita tersebut rupanya korban kekerasan seksual teman pria korban. Petugas gabungan Polda Sumatera Utara dan Polristana Karo mengungkap kasus penemuan jasad wanita dalam tas laundry di pinggir Jalan Jamin Ginting, Kabupaten Karo, Sumatera Utara 22 Oktober lalu. Jasad tersebut ternyata merupakan korban kekerasan seksual yang dilakukan teman pria korban karena ditemukan sejumlah luka di tubuh korban. Polisi menangkap pelaku utama yakni Jovris Kojohan, 36 tahun, di sebuah klinik perawatan kulit wajah. Tidak hanya meringkus pelaku utama, polisi juga menangkap empat tersangka lainnya, di mana dua di antaranya adalah oknum polisi. Dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan, pembunuhan di latar belakangi kelainan seksual yang berujung kekerasan hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Motif daripada pembunuhan ini adalah korban sebelum berhubungan secara badan dengan pelaku, ini biasanya adalah melakukan sedikit kekerasan secara fisik. Pelaku utama adalah saudara JFJ berumur 36 tahun yang beralamat di siantar. Kemudian ada dua oknum, ini kita sudah kita amankan dengan pengenan pasal 221 dan saat ini kita amankan paralel dengan pelanggaran kode etik. Dalam kasus ini, polisi amankan sejumlah barang bukti berupa sprey yang terdapat bercak darah dan lainnya. Para tersangka dijerat pasal 351 ayat 3 KUHP pidana dengan ancaman 7 tahun penjara. Dari Medan Sumatera Utara, Aminor Asid, Ainus melaporkan. Aminor Asid, Ainus melaporkan.